Intro Sidang sengketa kepengurusan Partai Demokrat masih bergulir di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sebanyak dua orang saksi baik dari saksi pihak penggugat yakni Kubu Muldoko maupun saksi yang dihadirkan Kemenkumham sebagai pihak tergugat. Dalam kesaksian saksi ahli Kemenkumham Prof. Ana Eliana, Guru Besar Hukum Administrasi Negara UI berkaitan pendaftaran hasil KLB Deliserdang yang tidak mungkin diproses lebih lanjut. Lantaran tidak ada surat keterangan tidak ada perselesihan internal di partai politik. Kuasa Hukum Partai Demokrat Kubu AHY Hamda Sulfa yang hadir dalam persidangan menyatakan Undang-Undang mewajibkan pendaftaran perubahan susunan pengurus dan ADART Partai Politik harus ada terlebih dahulu. Surat keterangan tidak ada perselesihan internal di partai politik. Rencananya pada sidang lanjutan yang akan digelar pada Kamis depan akan menghadirkan dua orang saksi ahli dari pihak Partai Demokrat Kubu AHY. Apa yang saya sampaikan dari keterangan saksi tadi, tidak mungkin pendaftaran hasil KLB di Sibolangit diproses, didaftarkan lebih lanjut. Karena tadi ternyata tidak ada surat keterangan, tidak ada persisian internal di partai politik. Undang-Undang mewajibkan pendaftaran perubahan susunan pengurus dan anggaran dasar partai politik harus ada terlebih dahulu. Surat keterangan tidak ada persisian internal di partai politik. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.